Pernah ngerasa yang kayak dibully lah kayak gitu kan sih, kayak kalo jalan bilang ini, awas tuh ntar wiknya jatoh, kayak gitu-gitu kan sih, terus gua kan harus pake masker, kok pake masker sih mulutnya monyong ya? Hai, bye! Meskipun tadi ada pegangan juga, ada apa yang ibu lu sampaikan tadi, tapi ini kan itu di awal, yang baik lah Haji gitu lu pegang terus, tapi dalam perjalanannya bayangan gua juga ada naik turunnya juga kan, itu lu sebagai, mungkin di umur tahun kedua lah misalnya masuk tahun ketiga itu, apa, ada perubahan gak terkait apa yang lu rasakan atau apa yang lu maknai mengenai situasi itu gitu? Kalau, ya balik lagi sih mas, bener, kalo anak-anak itu pikirannya cuma, gue mau sehat, udah itu doang, that's why kenapa kalo pada teorinya, kanker pada anak itu, tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada pangker pada orang dewasa gitu kan, karena faktor, faktor dari dalam diri juga kalo orang dewasa kan dia baru didiagnosis sakit aja pikirannya udah stres, stres, aduh keluarga gua gimana nih kerjaan gua gimana nih apa nih gimana nih, sementara kan penyakit nomor satu tuh dari pikiran kan, kayak gitu udah. Kalo gua sih dulu ngerasanya kenapa gua bisa bertahan ya karena memang secara fisik sakit, sakit banget dan gua merasakan itu secara nyata gitu. Tapi gua nggak ada beban pikiran stres, paling stres gua ketika gua udah ada jadwal-jadwal pengobatan yang memang gua rasakan sakit, ya udah stresnya sampai situ aja. Ditambah dengan dukungan dan kehadiran orang-orang terdekat yang selalu ada, yang selalu ibaratnya menemani perjalanan gua, akhirnya ya udah, kira semua mengalir aja. Dan kalo lu melihat orang tua lu sendiri gimana dari tahun ke tahun selama tiga tahun itu artinya, yang mungkin yang awal kan masih belum sepenuhnya paham masih umur 9 tahun, tapi mungkin di umur 12 tahun kita agak sedikit lebih dewasa sedikit lah mungkin gitu ya. Ada perbedaan nggak mengenai lu memandang tadi support, lu kan yang awal tadi lu bilang, ini doain kok nangis semua kenapa ya. Masih ada keluguan seperti itu gitu, dan seiring berjalanan waktu ada perbedaan juga nggak dari lu melihat hal-hal itu? Secara support nggak sih mas. Maksudnya kayak orang tua gua bahkan sampai jual rumah buat pengobatan gua. Terus ya mereka, dan gua merasa bersyukur karena gua tuh waktu itu kan di Rumah Sakit Cipto di Bansal, kelas 3 itu isinya sekitar 14 orang. Sebelah kanan gua itu cuma bapaknya yang ngurus, bapaknya pun udah tua, terus yang sebelah kiri gua itu kakaknya yang ngurus, karena orang tuanya nggak mau ngurus. Jadi gua merasa sangat apa ya, disitu gua punya kekuatan tambahan gitu, kalau melihat kanan kiri gua seperti itu gitu, karena orang tua gua bener-bener yang ya udah, memang kita harus jalanin ini gitu loh. Lu tau kalau orang tua lu, bentar ada pesawat lewat gitu, pesawatnya keras banget suaranya, bentar yuk, ya terima kasih. Lu tau bahwa orang tua lu sampai apa ini jual rumah apa segala itu, saat lu sakit atau setelah lu udah sembuh? Saat gua sakit. Saat gua sakit? Saat gua sakit, jadi lu pun sudah tau itu gitu. Oke, oke. Dan apakah itu membuat kayak rasa beban juga atau apa gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kayaknya kalau apa ya, kalau misalnya diinget-inget sih, mungkin gua dulu waktu jaman pengobatan tuh, pemikirannya belum sekompleks itu ya, karena masih rentan 9-12 tahun. Tapi kalau misalnya sekarang, terus gua flashback lagi dan gua inget-inget lagi, barulah gua mulai berpikir, berpikir, berpikir. Terus kayak, kenapa gua dulu kayak gitu, terus sekarang gua seperti ini dan segala macem, ya itu kan juga proses pemikiran gua yang setelah gua sembuh kayak gitu. Gua baru bisa memaknai alasan kenapa gua dipilih untuk sakit ya, baru setelah sembuh gitu. Saat lu masih sakit, lu maknainya gimana kalau gitu? Kalau gua kan dulu nggak kepikiran mas kayak, oh gua sakit nih karena memang gua terpilih untuk sakit, untuk berjuang kan enggak gitu. Tapi saat orang ibu lu bilang itu pas awal itu? Ya gue percaya aja namanya anak-anak gitu kan. Ya karena Tuhan tau kok kamu kuat, ya udah jalanin aja. Cuma kan enggak yang dicernai, memaknai, kayak gitu. Kalau gua kan sekarang tuh bisa lebih dimasak lah. Maksudnya kayak, oh ya berarti gua dulu sakit tuh karena memang ada rencana-rencana nih ke depannya. Dan saat ini lu maknainya apa rencana itu? Banyak banget. Kayak gua waktu itu, awalnya gua sekolah di sekolah swasta gitu kan. Terus akhirnya gua harus, gua cuti sekolah 1 tahun, akhirnya gua pindah ke sekolah negeri deket rumah. Minus gua yang kayak, kok gua sekolah di sini sih gitu kan. Terus, tapi ternyata ada rencana dibalik itu karena ketika gua sembuh sudah, Oh gua kena 2000, gua kena 2005. Terus gua tahun 2016 apa 2015 tuh ya. Guru gua akhirnya telfon, Sindy kamu bisa ke sekolah enggak? Ini ada adik kamu yang sama sakitnya kayak kamu. Saya kira gua temuin. SD ini kan? Sekolah SD ya? Sekolah SD. Gua temuin, terus gua kasih buku. Terus, guru gua juga ngobrol ke orang tuanya. Karena orang tuanya tadinya tuh yang tidak percaya pengobatan medis. Oke. Terus, masih nggak percaya kayak, maksudnya kanker tuh masih yang bawanya ke alternatif sana-sini gitu. Dan akhirnya dengan sharing kayak gitu, Mereka akhirnya memutuskan untuk berobat gitu. Nah, jadi gua berpikir bahwa, Oh ternyata ini tuh rencananya, Kenapa gua harus pindah ke sekolah ini? Karena belasan tahun kemudian gua akan dipanggil lagi untuk menjadi informasi mungkin. Menjadi sumber informasi bahwa kanker itu bisa disembuhkan kok. Kalau asal diobati secara cepat dan tepat. Kayak gitu. Dan banyak hal maksudnya kayak, Gua lebih ke yang, Eh yaudahlah nggak apa-apa. Kalau gua dulu nggak sakit, gua nggak akan seperti ini. Kalau gua kayak, Kalau gua dulu nggak sakit terus gua nggak punya cerita, gua nggak diundang sama Mas Ali. Kayak gitu kan. Kalau gua dulu nggak sakit, gua nggak punya buku. Dan gua nggak bisa melakukan hal-hal yang saat ini telah gua lakukan. Kayak gitu sih Mas. Hmm. Dan lu tadi, Bilang tadi sekolah tiga tahun. Eh sorry apa, pengobatan tiga tahun. Tapi lu, Cuti sekolah satu tahun. Cuti sekolah satu tahun. Artinya lu, Itu setahun pertama, Pengobatan. Yang cuti setahun tuh di awal setahun pertama. Iya. Jadi setelah diagnosis, lu memang cuti setahun full. Iya. Dan itu lu pengobatan tadi lu bilang tiga bulan pertama full di rumah sakit. Full di rumah sakit. Setelah itu? Setelah itu, Eh apa, Kayak berobat jalan. Oke. Berobat jalan. Jadi ada jadwal misalnya yang kemoterapinya tiga hari nginep di rumah sakit. Oke. Terus nanti gua berarti, Gua punya waktu empat hari di rumah. Jadi gua dua hari sekolah. Yang kayak gitu-gitu sih. Itu setelah cuti tapi kan? Setelah cuti. Setelah cuti. Nah itu ketika lu masuk sekolah itu, Kan berarti lu masih dua tahun nih sekolah selama masa pengobatan itu. Itu badan seperti apa rasanya? Dan juga sekolah anak-anak lain ngeliatnya gimana. Karena kan masih ST juga tuh. Kalau badan, Dokter pun mengakui bahwa gua sebenernya cukup kuat. Karena, Kalau di luar rumah sakit, Dilihat ya udah gua kayak anak gak sakit aja. Biasa aja gitu kan. Paling, Kalau efek-efek kemo tuh wajar. Memang lemes, mual, muntah. Tapi setelah itu gua bisa sekolah. Kayak biasa. Makanya gua dipindahkan ke deket rumah itu. Karena kan jam sekolahnya gak terlalu banyak. Gitu kan. Siang udah pulang. Terus kalau pun gua tiba-tiba capek atau pusing bisa langsung dijemput. Terus makanan juga bisa dianterin terus gitu kan. Terus paling ya namanya anak SD. Terus gua kan dulu botak. Gua dulu botak. Terus gua pake, Awalnya pake wig. Awalnya pake wig. Terus, Gua pindah ke sekolah itu tuh kelas 4 SD. Awalnya kelas 4 SD. Jadi kan gua masih punya kakak kelas 5, kelas 6. Terus, Pernah merasa yang kayak di, Apa sih kalau anak-anak bilang tuh dibuli lah. Kayak gitu kan. Kayak kalau jalan bilang ini, Awas tuh ntar wignya jatoh. Kayak gitu-gitu kan. Terus gua kan harus pake masker. Karena bukan gua yang menularkan. Tapi karena daya tahan tubuh gua sedang gak stabil. Orang batuk pilek tuh gua bisa batuk pilek. Nah kalau misalkan gua batuk pilek. Hasil darah gua turun. Akhirnya gua gak bisa kemo nantinya. Jadi imunnya masih rendah ya? Imunnya rendah. Kalau daya tahan tubuh turun, Itu gak bisa kemo. Jadi ntar mundur lagi. Kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak, Kok pake masker sih? Mulutnya monyong ya? Kayak gitu-gitu. Tapi ya akhirnya, Karena, Terus nyokap juga kan cerita ke guru gue kayak, Ya Cindy pake wig ya pak. Soalnya kayak gini-gini. Nah syukurnya, Syukurnya, Bukan syukur sih. Maksudnya kayak, Guru gue ini istrinya juga cancer. Gitu kan. Terus, Mereka bilang ke anak kelas gua kayak, Cindy tuh kondisinya sekarang sama. Kayak istri bapak. Jadi kalau kalian ngatain Cindy, Sama aja kalian ngatain bapak. Kayak gitu. Dan dari situ, Temen-temen gue akhirnya mulai menerima. Dan gue udah mulai pede, Gue pake topi. Udah sekolah. Udah ga pake wig kerap, Pake wig kan berat dan panas. Gitu. Akhirnya gue pake topi, Ya udah. Dan, Saat awal-awal itu lo sempet kayak, Bullying-bullying gitu lo, Respon lo awalnya kayak gimana tuh? Diem aja. Diem. Ya paling kalau, Nahan-nahan nangis. Tapi gue ga pernah mau bilang ke orang tua. Karena orang tua gue, Apalagi waktu awal-awal kan, Sangat-sangat protektif. Gitu kan. Bisa-bisa gue ga di sekolahin nanti. Sementara gue tuh pengen banget sekolah. Justru tadinya tuh bokap bilang, Gue untuk cuti satu tahun lagi. Tapi gue ga mau. Gue sampe bilang ke, Sampe nanya ke dokter. Dan dokter bilang kayak, Ya kalau kamu anggap, Bisa silahkan. Tapi harus bisa menjaga diri gitu kan. Terus kayak bokap gue, Emang ga mau setahun lagi tuh? Engga orang dokter bilang aja boleh. Kayak gitu. Dan gue kayak, Kalau misalnya nanti gue ngadu, Ntar yang ada nyokap gue, Takut gue apa ya, Ngedown kali ya. Terus kayak, Udah lah gak usah sekolah lagi, Ntar malah dibituin kan. Jadi gue udah, gue santai ya. Jadi gue tunjukin aja bahwa gue tuh happy sebenernya di sekolah. Tapi memang terlepas dari, Itu sebenernya gue happy sekolah. Karena, Kan gue juga sebenernya anak-anak yang, Waktu itu butuh main. Tapi gue cuma ke rumah sakit-rumah sakit doang kan, Bosen juga gitu. Kayaknya dia balik lagi ada yang ketinggalan. Aduh, Jalur kayak angkot. Nah, Kemudian, Seiring berjalannya waktu, Selama 3 tahun pengobatan itu, Tahun pertama lu cuti sekolah, Tahun kedua ketiga lu sekolah gitu ya. Dan, Tubuh kan juga mulai semakin membaik, Karena setelah 3 tahun kan akhirnya lu, Alhamdulillah sembuh lah gitu ya. Lu sendiri merasakan gak sih, Di badan perbedaan itu, Apa, Improvement nya ketika, Ketika akan semakin sembuh atau, Kayak apa sih rasanya, Gue gak tau, Gue gak ngerti gitu. Ya, Kalau badan, Kalau badan, Terasa lah mas. Karena kan awal-awalnya yang, Gue lemes dan segala macem. Makin lama, Makin enak, Makin enak. Malah kadang gue suka kebablasan, Ikut, Maksudnya ikut main, Anak-anak yang awalnya kan, Masuk sekolah, Gak boleh ikut, Olahraga dan pramuka. Kayak gitu. Terus akhirnya ntar, Udah, Masuk, Satu tahun, Gue udah mulai nyolong-nyolong, Bawa baju olahraga, Dari rumah. Padahal kan nyokap kan, Gak ngeboleh ini. Cuma gue, Tapi memang, Karena dititipin ke semua guru, Jadi, Semua guru tuh, Lebih ke yang, Yaudah sini kalau mau ikut silahkan, Tapi kalau capek, Langsung istirahat gitu. Tidak ada paksaan, Kayak gitu. Tapi gue justru merasakan, Apa namanya, Improvement nya tuh, Di otak gue kayaknya deh. Emang maksudnya? Jadi, Gue tuh sekolah, Itu kan cuma setengahnya mas, Dari anak-anak. Gue tiga hari, Atau dua hari di rumah sakit. Jadi gue sekolah tiga hari, Atau dua hari doang gitu kan. Misalnya anak-anak, Misalnya sekolah dalam seminggu, Enam sampai lima hari, Gue cuma tiga sampai dua hari gitu. Tapi gue, Selalu juara kelas, Gue selalu, Tiga besar. Dan bahkan waktu UNSD tuh, Gue, Apa namanya, Juara umum NEM nya. NEM ya? Dulu NEM. Kayak gitu. Nomor, Nilai Eptanas Murni. Iya. Gak tau kan, Generasinya beda, Gue inget. Iya, Dulu NEM. Terus, Bokap nyokap gue tuh nothing tulus, Menyekolahkan gue sebenernya. Mereka tidak pernah mengharapkan gue, Untuk, Dapat nilai yang bagus. Untuk, Dapat peringkat. Apalagi lulus, Dengan, Peringkat tertinggi seperti itu. Jadi, Pas gue pulang, Bawa lembarannya, Mereka tuh yang kayak, Wah ini anak ternyata, Gue pikir di sekolah cuma biar ketemu teman, Kayak gitu loh. Dan, Kadang gue suka bercanda-canda nih sama, Apa namanya, Ada bagian psikolognya, Kalau anak ada dokternya, Ada bagian psikolognya, Mereka bilang kayak, Yalah kan obat kemo itu, Membasmi, Eh bukan membasmi, Mereka memperbarui sel-sel. Jadi sel-sel yang rusak, Diganti dengan sel-sel yang baru. Terus gue suka dipercandain, Eh gitu juga sel-sel otak, Jadi, Otak lo tuh diperbarui terus, Diperbarui terus, Terus gue kayak, Hmm, Berarti syukur juga ya, Gue kemo, Tapi, Tapi, Oke, Lu sendiri saat sekolah, Emang, Mereka gue pengen belajar, Gue ingin, Lunya sendiri memang, Kesana juga, Atau emang lu pengen, Eh, Gue pengen, Temen ajak ya, Tadi orang tua mungkin bayangannya gitu, Biar dia ketemu, Orang, Temen gitu kan, Gue pengen dipandang sama, Sama anak-anak lainnya, Karena, Eh, Satu, Apa ya, Satu, Bisa dibilang beban, Buat gue adalah, Ketika nyokap gue marah di rumah, Dia, Kata-kata yang selalu dia bilang adalah, Kamu tuh gak sama sama mereka, Karena rumah gue tuh depan lapangan mas, Gue dulu di lapangan tuh, Taekwondo nya di lapangan, Jadi kalo anak-anak main kan, Gue pengen main, Gitu kan, Jadi kadang, Kalo nyokap pergi, Itu gue lagi main tuh, Terus ntar kan, Kalo dia pulang, Gue langsung lari masuk, Sementara dia udah keburu ngeliat gitu, Ntar marahnya kayak gitu, Kalo kecapean nanti gak bisa kemo gitu kan, Kamu tuh gak sama sama anak-anak lain gitu, Mungkin maksud dia adalah, Memang di visi fisik dua, Tidak sama gitu, Cuma kan, Gue menangkapnya, Kenapa sih kok gue kayak di kurung, Kenapa sih gue kayak dibedain gitu kan, Yaudah, Kira ketika gue, Diprizinkan untuk sekolah, Setulah gue membuktikan bahwa, Gue bisa kok sama kayak anak-anak lain, Gitu, Jadi ada, Ada motif, Iya, Ada motif, Nah setelah itu baru, SMP, Gue, Mulai lagi nih, Ikut organisasi, Gitu kan, Onyokop, Tadinya gak kasih juga kan, Pulangnya lebih sore, Dari anak-anak lain, Sementara kan gue masih ada tahap pemeliharaan, 5 tahun, Jadi, Ehm, Masa pengobatan 3 tahun, Tadi itu ya, Nah, Kemudian, Setelah itu ada masa pemeliharaan 5 tahun, Ehm, Apakah, Apakah genjala itu, Atau, Sal kanker itu, Datang lagi atau enggak lah, Gitu ya, Setelah itu baru disebut, Survivor, Iya, Survivor, Oke, Dan, Selama 5 tahun, Masa pemeliharaan itu, Lo, Ini kan sudah, Sudah remaja, Gitu kan, Artinya, Tadi, Kalau kita melihat bicara, Orang pada umumnya, Semakin dia bertambah-ubur, Faktor pikiran, Semakin banyak, Yang mempengaruhi, Nah, Lo ada, Dan lo juga sudah menyadari bahwa, Itu adalah 2 cancer, Yang tadinya, Didiagnosa, Gitu kan, Ehm, Kerasa takut, Kekhawatiran, Ini ada lagi enggak ya, Atau will I, Jadi survivor atau enggak, Gitu gitu tuh, Ehm, Ada enggak sih dalam pikiran lo? Kalau rasa takut, Dia balik lagi enggak sih, Mas, Karena gue diberi, Syukurnya gue, Apa ya, Punya dokter yang memberikan, Pengertian, Memberikan pengertian yang mudah, Untuk gue cerna, Dalam arti gini, Kanker itu bukan seperti flu, Yang penyakit, Kumatan, Gitu kan, Ketika lo dikatakan sebagai survivor, Means, Lo, Menjadi, Kembali menjadi, Orang normal, Badan lo ini, Kembali seperti orang normal, Orang normal bisa cancer enggak? Bisa, Ketika lo tidak menjaga pola hidup, Dan pola makan lo, Jadi kalau gue, Sebenarnya, Ehm, Takut dan khawatir itu enggak, Enggak perlu, Setelah, Instead of lo ketakut dan khawatir, Lebih baik lo menjaga pola makan, Dan pola hidup lo, Udah itu aja, Idealnya kan begitu, Iya, Tapi lo bener-bener enggak ada pikiran, Kekhawatiran mas kali ma? Enggak, Hahaha, Oke amazing, Jadi betul-betul, Yaudah pokoknya gue jalanin aja gitu, Karena, Kalau, Ehm, Kalau waktu gue anak-anak dulu kan, Gue dipilih nih, Bahasanya dipilih untuk, Menjalani, Ehm, Hidup dengan si kanker, Hmm, Kayak gitu kan, Kalaupun, Nah terus akhirnya gue sudah, Melakukan perjalanannya, Sudah berjuang, Sudah dinyatakan sebagai survivor, Gue sudah, Ehm, Kembali lagi, Seperti orang normal, Nah, Disini, Pilihan gue nih, Gue masih mau menjaga kesehatan gue, Atau tidak, Gitu, Kalau gue sudah menjaga, Dan akhirnya, Ehm, Memang dia, Ada lagi ya, Itu kan diluar, Kemampuan gue, Kemampuan gue, Dan itu, Apakah artinya, Sesuatu yang, Dalam tanda aktif, Tidak berhubungan, Maka, Maka yang tersebelumnya, Karena, Jadi totally new, Arti gini, Orang sudah bilang, Jangan nanti, Orang yang sudah sembuh, Sudah jadi survivor, Terus, Ehm, Kalau kamu begini, Begini, Nanti akhirnya, Kambuh loh, Apakah kalau kambuh itu kan artinya, Muncul lagi yang lama, Gitu kan, Nah, Kalau, Ehm, Apa ya, Ini, Gue bicara yang gue tau aja ya, Iya, Jadi kalau yang setau gue sih, Justru ada sebenarnya namanya itu, Second malignant, Itu cancer kedua, Yang disebabkan, Karena, Pengobatan cancer yang sebelumnya, Sebagai side effect itu maksudnya, Atau bukan? Iya, side effect, Tapi yang long term mungkin ya, Bisa dibilang seperti itu, Karena, Ehm, Memang ada, Memang ada, Ini gak bisa dipungkiri, Memang ada, Tapi memang, Eh, memang kecil, Tapi ada, Kemungkirannya memang kecil, Tapi ada gitu, Jadi misalnya, Sebelumnya dia, Ehm, Leokimia, Terus dia sudah survivor, Sembuh dan segala macem, Sepuluh tahun lagi, Ehm, Akhirnya dia, Hmm, Mungkin larinya ke, Kemaren tuh, Ada temen gue, Dia leokimia, Terus larinya ke hati, Kayak gitu, Itu, Gue juga sebenernya, Muncul jadi cancer di hati, Maksudnya, Iya, Dan, Gue juga sebenernya kurang, Paham sih, Gimana teknis, Dan, Segala macemnya, Cuma, Yang gue tahu, Ada namanya, Second malignant, Kayak gitu, Dan itu, Dia bisa, Ehm, Dalam sepuluh tahun, Ehm, Nah, Kalau, Nah, gue waktu itu, Ehm, Temen gue ini, Ehm, Apa ya, Timbulnya, Timbulnya, Itu, Dalam sepuluh tahun itu kan, Mendekati gue juga, Ehm, Sepuluh tahun gue selesai pengobatan, Tahun 2019 kemarin, Jadi kan gue selesai pengobatan, Awal 2009, Kan gue akhir 2005, Sampai awal 2009, Terus, 2019 kemarin gue kayak, Ada ngani, Kayak gitu, Terus kayak, Ehm, Lebih, Lebih ke yang, Gak takut berlebih, Cuma, Ya, Bertanya-tanya kayak, Ada ngani, Ada ngani, Gitu, Udah lewat juga, Ya udah, Sekarang tahun 2020, Hahaha, Sekarang tahun 2020, Kita rekamanin, Bulan Agustus 2020, Bulan Agustus 2020, Oke, Oke, Hmm, Nah sekarang, Ehm, Menjalani, Ehm, Hidup, Setelah menjadi, Ehm, Resmi survivor lah, Gitu ya, Nah, Jadi sudah melewati masa, Pemeliharaan, 5 tahun tadi juga, Kemudian jadi survivor, Ehm, Seperti apa, Orang masih suka, Kalo, Orang yang tau lo, Lo kan termasuk orang yang, Share juga, Lo terbuka bahwa, Lo adalah survivor, Gitu, Kan gak semua orang seperti itu, Ehm, Ketika, Ehm, Ada orang yang, Ketika lo, Share gitu, Ada gak orang yang, Responnya, Apakah ada yang negatif juga, Atau kayak gimana sih, Pada umumnya lah gitu, Orang suara laki-lakinya ini tau, Bahwa si perempuan ini survivor cancer, Orang tuanya bilang, Jangan nikah sama orang yang pernah kanker, Nanti anaknya kanker juga, Tengah, Tengah, Tengah,